Salam literasi Literasi jaya Lampung Barangkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi pun Saya maksipat timnya Alhamdulillah saya hari ini Bisa datang ke Suara kita Suara kita ini adalah kepunyaan dari tim GLD Yaitu gerakan literasi daerah yang ada di Kabupaten Lampung Barang Alhamdulillah Saya hari ini bisa mewawancarai Dua pemuda Yang satu udah pemuda karatan Yang satu pemuda beneran Yang satu Beliau ini adalah Pembina Salah satu lamban baca yang ada di Kabupaten Lampung Barang Dan yang satu adalah Duta Jendri Saya mau bertanya nih ya Sekarang ini kan kita sedang marahnya ya Sebagai Duta Jendri Bagaimana harapannya untuk Anak-anak muda sekarang yang Hobi main Judi online atau slot gitu ya Nah itu kan bahaya tuh ya Nah menurut kamu bagaimana Terus ada lagi nih pertanyaan maksi juga Selain itu Ini masalahnya banyak sekali penakaran yang remaja Yang memang harus kita Tuntaskan Nah sebagai remaja yang berprestasi Sebagai remaja yang Sebagai Duta Jendri Ini harus bisa memberikan penjaraan-penjaraan kepada Anak-anak muda kita yang ada di Lampung Barang Khususnya dan umumnya Seluruh yang ada di Provinsi Lampung Satu itu pertanyaan yang pertama adalah Bagaimana nih Supaya anak-anak muda yang ada di Lampung Barang Dan yang ada di Provinsi Lampung ini Tidak main yang namanya judi online Karena kita tahu ya Judi online itu Berbahaya kan ya Ammar ya Berbahaya banget Bukannya Menang Malah Uang habis Dan akhirnya terjadilah yang namanya Maling Yang akhirnya Maling uang dari rumah dulu Maling uang orang tuanya Maling uang dan sebagainya Itu satu Yang kedua Ini sangat miris sekali Dan sangat kita sedihkan sekali Di zaman yang sudah hebat seperti ini Di zaman digital Modern Anak-anak muda sekarang Masih banyak sekali yang memakai Apa itu komik ya Iya Komik Sampai mamuk Nah menurut Ammar sendiri Pandangan Ammar sebagai anak muda Itu bagaimana Mbak Mak Silahkan Mak Oke Sebelumnya terima kasih banyak Makcik dan juga Bang Adi Iya Sudah diberi kesempatan nih Buat main di suara kita Ini ada aplikasi Kalau orang-orang pembara Nah Terkait pertanyaan dari Makcik tadi Yang pertama itu Bagaimana tanggapan Menghadap Maja yang Atau pemuda yang Sering berjudi online Nah Itu teman-teman Kalau dari Ammar sendiri Ini ya Makcik Judi online Atau slot itu sendiri Sangat merugikan Dan sangat berbahaya Bagi pemuda Yang ada di Lampung Barat Di Provinsi Lampung Bahkan di Indonesia sendiri Karena kenapa Banyak banget itu Pengaruh-pengaruh negatif Dari Si Judi online Atau slot itu tadi Yang pertama Itu bisa menurunkan diri sendiri Dalam Sedih materi Yang mereka punya Yang kedua Itu juga bisa Menyebabkan kecanduan Yang mana mereka Tidak bisa melakukan Hal-hal produktif lainnya Sehingga mereka Kecanduan untuk melakukan Hal negatif tersebut Nah Betul itu Iya Jadi Kalau harapan Dan Ammar sendiri Ayo kita sebagai pemuda Di Lampung Barat Khusususnya Kita tingkatkan lagi lah Semangat kita Untuk melakukan Kegiatan produktif Dan meninggalkan Hal-hal yang Berbagai negatif Terutama Di bidang Media sosial Atau elektronik Itu lebih baik Kita gunakan Dengan hal-hal yang Fositif saja Seperti Kita gunakan Untuk Memulai usaha Kecilan Dan seperti itu Terus Banyak sekali Yang pemuda-pemuda Yang sudah mulai Usahanya kekecilan Dari elektronik Daripada Kita cari ruangnya Lewat judi online Atau selesai Lebih baik kita mulai Pendagang online Seperti itu Nah jadi Judi online itu Kan gak mungkin Bisa buat kaya ya Gak ada orang Main judi Itu bisa kaya Yang ada Orang main judi online Itu akan menjadi Melarang Saya pernah Melihat Salah satu siaran Dari Apa yang namanya Yang dia Bandar Bandar Judo online Dia bilang begini Main judi online itu Gak akan kaya Ada dua Yang bisa membuat kaya Yang pertama adalah Menjadi bandarnya Baru bisa kaya Kalau hanya pemain Itu namanya Pecundang Daripada jadi Pecundang Lebih baik Kita mempunyai Kegiatan yang positif Benar kata Ahmad tadi Misalnya salah satunya Bisa masuk ke dalam Gerakan literasi daerah Kita memberikan Manfaat kepada Seluruh Pemuda Dan masyarakat Yang ada Pertanyaan kedua itu Mar Menurut kamu Di mana Mar Pertanyaan kedua tadi Tentang Lupa ya Aduh Agak lupa Pertanyaan yang kedua itu Tentang Komik Oh iya Yang mabuk Sebentara Oke sebetulnya Sebetulnya Komik itu Sudah overdosis Sudah berlebihan Itu bakal berbalik Menjadi racun Jadi lebih baik Kita konsumsi Yang enak-enak Aja lah Terjuice Yang sehat-sehat Dan pada nanti Mudanya sih Masih sehat Sudah berumur Kerasa Kena jantung Dan sebagainya Terima kasih Amar Jadi ini Menurut pendapat Amar Anak muda yang Masuk dalam Gerakan duta jendri Ini dicontoh nih Anak muda yang Seperti ini Jangan Ikut pergaulan Yang sesat Bergaul sama siapa Aja boleh Amar Asal Pilih-pilih Kalau kira-kira Pergaulan itu Sudah menyimpan Gimana Kalau sudah menyimpan Sebaiknya dihindari Soalnya Pilih-pilih itu Bukan merahati Kita sombong Memandang Rendah orang Memandang Dari finansial Atau lain-lain Tapi kita memandang Apakah pergaulan Pergaulan itu Ada manfaat Atau baik Atau tidaknya Untuk diri kita Kedepannya Oke Keput tangan Dodo Amar Amar Nah sekarang Masih mau nanya Sudut pandang Bapak Andi Sebagai Orang dewasa Yang sudah Memina Lamban-lamban Baca yang ada Di Lapung Barat Menurut Bapak Andi sendiri Nih Bum Andi Ya Apa sih Caranya Untuk Menyelesaikan Masalah Atau Ya Mengajak Anak-anak itu Supaya Tidak lagi Memangkai Komik Atau Memainkan Yang namanya Jisi online Oh ya Ci Sebenarnya Kasus kayak gini Sebenarnya Sudah sering Andi temo ya Ci Ya Apalagi di anak-anak Yang Andi Bimbing Enak Solak SD Berunturan Andi juga Bapak Pustakawan Di Salah Satu Pustakawan Di SD Itu Banyak sekali Kasus-kasusnya Becil Jadi Sebenarnya Itu Kurangnya Pengalasan Dari Pengalasan Orang tua Di rumah Jadi Orang tua Lebih Membebaskan Anak-anaknya Dapetnya Seperti Main Agent Karena Mereka Itu Mulai Awalnya Dari Melihat Postin-postin Video Dari Youtube Dari Tiktok Dari Mana Sebenarnya Tidak Apa-apa Anak-anak ini Menggunakan Medi sosial Tapi Menggunakan Medi sosial Yang Memang Berguna Sesuai Dengan Kemulian Jadi Kalau Menurut Andi Ci Sebagai Seorang Bajik Tadi Apa Delas Cik Apa Nih Sebagai Derasa Sebagai Orang Tua Juga Sebagai Pengasuh Juga Sekolah Itu Kurang Kalau katanya Pengawasan Dari Orang Tua Jadi Untuk Orang Tua Sendiri Ini Bukan Berarti Kita Menyanyakan Orang Tua Tapi Yuk Sama-sama Kita Awas Si Anak-anak Kita Kita Ada Pendekatan Sama Anak-anaknya Ini Kadang Orang Tua Ini Kalau Anak Anaknya Gede Gensi Loh Kedeketan Ini Yang Tidak Boleh Anak Jaman Sekarang Dengan Anak Jaman Dulu Berbeda Sekali Anak Sekarang Ini Lebih Kepada Pendekatan Persahabatan Jadi Anggap Anak Kita Sahabat Kalau Sudah Menganggap Anak Kita Sahabat Insya Allah Yang namanya Judith Online Dan Yang namanya Minuman Minuman Atau Obatan Komik-komik Itu Akan Terhindar Terima kasih Untuk Bapak Bung Amar Dan Bapak Andi Yang Sudah Memberikan Solusinya Kepada Para Pemuda Yang ada Di Lampung Barat Oleh Karena Itu Pemuda Lampung Barat Semangat Untuk Memberantas Yang namanya Curi Online Dan Juga Minum-minuman Keras Serta Yang namanya Komik Pokoknya Pemuda Lampung Barat Hebat Lampung Salam Literasi Itu Lampung Yes Literasi Ayo Berliterasi Terima kasih Sudah menyaksikan Video kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Terima kasih Salam Literasi Terima kasih